Makanya disini diterangkan Waiyus tarotu huru dulmai ikana kolila Ada syarat tanda ketika mensucikan najis Airnya kok sedikit Jangan sampai najis yang mendatangi air Tapi harus air yang mendatangi najis Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Jadi ini pasal menjelaskan najis Najis dan klasifikasinya Kemudian tata cara Mensucikan najis tersebut Amin suruh di sholat Bilang itu setengah sanggit Piro-piro syarat tisholat Kemarin sudah seperti sigur ya Bahwa di antara sholat itu memiliki beberapa Syarat mungkin penutup awrot Kemudian harus suci ya Suci dari hades maupun najis Hades kan kemarin sudah Sekarang pilihan pembahasan mengenai Kesucian Sarat berupa Sarat sholat yang berupa Kesucian dari najis Amin suruh di sholat Lalu itu setengah sanggit Piro-piro syarat tisholat Antoha rotu Utawi suci Anin aja Satisang yang najis Bil badani Yang dalam badan Jadi kalau disini itu sampai Badan itu termasuk ini loh Hidung ini yang bagian dalam sini Bagian mulut Bagian mata Misal kalau di mata ini Terkena najis Teleng ini loh Bula matanya terkena najis Itu nanti disuruh mensucikan Atau menghilangkan najis yang ada disitu Atau di telinga Bagian mata ke dalam ini Kok ada najisnya harus disini Wasau bilang pakaian Pakaian ini baik pakaian yang dipakai Dan melekat di tubuhnya Atau pakaian yang Mana ketika ia gerak Pakaian itu ikut gerak Misal Nanti pakaian Terus Pakaiannya itu panjang Gugel Misal Pokoknya pakaian yang baik Berlekat di tubuhnya Pokoknya ya ketika dia gerak Pakaiannya itu gerak Meskipun ya Tidak bergerak Karena Pergerakannya itu juga sama Misal ya Misal Dia memakai pakaian Terus Pakaiannya itu sangat panjang ya Ketika dia bergerak Ketika dia bergerak Ujung pakaian itu tidak ikut Bergerak Misal Ya itu tetap Tetap dihukumi Sahab ya Pakaian yang Ia pakai saat Ia sholat Wah Maka milan Panggonan Panggonan ini Tempat yang Ia gunakan Untuk sholat Yang bersentuhan Dengan badannya Atau bersentuhan Dengan Yang ia pakai Misal pakaiannya bersentuhan Dengan Lantai Lantainya itu harus Sunci Berbeda ketika Kemudian ada orang Pakai Alas sholat Misal Kayak sajadah Atasnya sunci Tapi Ternyata di bawah sajadahnya Ada Kotoran Cicak Misal Ya tidak masalah Karena Kotoran yang dibawah Itu tidak mengenai Musolinya Artinya di bawahnya Jadi tidak masalah Kalau seperti itu Tercuali kalau tembus Karpet Ternyata di bawahnya Ada air tensingnya Dan karpetnya basah Atau pakaian Atau sesuatu Yang ia kenakan Atau yang ia bawa Contohnya Kayak ia Memakai Riga Atau Selenda Berserba Atau ketika Dia sholat Dia Mengantongi Sesuatu yang Najis Misal Jadi Sholatnya Ini juru Saya Or no Cicak Mati Misal Itu kan Ngangkai Menangkai Mengenai Mengenai Jadi ada orang sholat Ternyata anggota tubuhnya Terkena najis Atau tidak anggota tubuh Tapi pakaiannya terkena najis Atau ia sedang membawa najis Sholat ternyata di telapak kakinya Ada najisnya Ayo batal sholatnya Sholat ternyata Di pakaiannya ada Najisnya Najis yang gak mafu misalnya Ia batal Ila ayyil kia Gejobo yeto Buang sopomusoli Bueng Najis Najis Jadi misal sholat Nganggu Nganggu Noponibu Sorbar Sorbane Ketibanan Lek Noponibu Cecek Langsung sorbane Ditibaki Dibuang 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 Itu nanti Tidak menjadi Batal sholatnya Atau misal Najis Kena kotoran Cicak Terus mengenai bajunya Langsung Dibuang 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 Orang yang sholat Kok kader Subhanallah Kayak orang ngomong Subhanallah Subhanallah Berapa detik Subhanallah Ya Mungkin dua detik lah ya Subhanallah Kalau baru satu detik Nah Ini berarti Bisa dikategorikan Salah Tapi kalau Lebih dari itu Atau dua detik Dua detik itu Dianggap sudah Tumangina Misal Atau tiga detik Berarti ya Dia sudah Dikategorikan Membawa Najis Kalau sudah dikategorikan Membawa Najis Berarti sholatnya Agak Tentang Atau kanan Atau yakunung Atau yakunung Atau Ono Opo Najis Makfuan Iku Dimakfu Opo Andu Najis Kadami Jurgihi Koyok Gete Tatune Musoli Jadi Misal Ada orang Sholat Dia Mengalami Luka Terus Disitu Ada Darahnya Darah Luka Yang ada Tidak Ini kan Makfu Atau Misal Pakaiannya Terkena Darah Ini Makfu Asalkan Darah itu Dianggap Sedikit Kalau Darahnya Banyak Berarti Tidak Mak Tidak Mak Nah Banyak Sedikitnya Darah Ini Darah Dianggap Banyak Atau Dianggap Sedikit Itu Nanti Dikembalikan Ke Urof Kalau Misal Urof Mengatakan Darah Ini Kategori Banyak Berarti Betal Sholatnya Karena Najisnya Tidak Maku Tapi Kalau Darahnya Sedikit Berarti Maku Jadi Misal Ada Orang Mau Selajam Nunggu Komat Sambil Iseng Di Tubuhnya Ada Pelenting Terus Di Pelotot Keluar Darah Darahnya Ngiprat Ke Bajunya Kalau Orang Mengatakan Kok Bajumu Banyak Darahnya Berarti Termasuk Kategori Banyak Kalau Banyak Berarti Tidak Maku Berarti Tidak Buling Tapi Kalau Orang Mengatakan Sedikit Bajumu Ada Darah Darah Apa Darah Nyamu Atau Apa Orang Mengatakan Darahnya Sedikit Berarti Maku Kalau Maku Berarti Menggunakan Baju Yang Ada Di Darah Itu Berarti Tidak Apa Kecuali Kalau Ada Darah Sedikit Tapi Statusnya Dia Sengaja Menaruh Darah Itu Misalnya Tidulit Terus Ditempel Baju Sengaja Kalau Seperti Ini Tidak Maku Karena Dia Sengaja Kalau Sengaja Berarti Tidak Ada Istilahnya Apa Pemakluman Sengaja Jadikan Biasanya Maku Itu Karena Faktor Sedikit Atau Karena Faktor Memang Susah Untuk Dibari Waya Cipulan Wajib Opo Iza Latua Ini Baru Membahas Keviati Iza Latina Jasa Waya Cipulan Wajib Opo Iza Latunajisin Opo Ngilangi Najis Jadi Wajib Menghilangkan Najis Yang Tidak Dipakku Baik Najis Itu Berada Di Pakaian Atau Di Badan Orang Yang Solat Caranya Dimana Di Iza Latil Aini Kelawat Ngilangi Kahena Min To Min Sangke Rasani Walau Nin Lang Warnani Warikin Lang Gondone 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 Jadi Yang Dibahas Pertama Kali Ini Najis Yang Sifatnya Aini Najis Aini Najis Yang Masih Ada Najis Masih Wujud Najis Masih Bisa Dilihat Oleh Mata Ini Najis Aini Cara Menghilangkan Najis Yang Sifatnya Aini Ini Bagaimana Caranya Menghilangkan Ketiga Sifat Najis Yang Ada Di Sini Ketiga Sifat Itu Apa Saja Rasanya Kemudian Warnanya Dan Aromanya Kalau Warna Bisa Kita Lihat Aroma Bisa Kita Cium Kalau Rasa Berarti Harus Dicipi Iya Dibilah Tapi Kan Masa Kalian Mentolongan Misalnya Lalu Telek Ayam Terus Kalian Berusikan Terus Kalian Cek Kalau Mencium Aromanya Mungkin Masih Tapi Kalian Sering Kan Barunya Kenapa Penasaran Dih Tapi Nek Nicipi Rasa Ini Sangat Jalan Jadi Untuk Menghilangkan Najis Najis Sifatnya Aini Najis Aini Dengan Cara Menghilangkan Tiga Sifat Ini Jadi Rasanya Aromanya Dan Warmanya Dibilangkan Cara Menghilangkan Dengan Bilma Iklawan Banyu Al-Mutai Rikang Suci Nyuci Aki Jadi Kalau Safi Iyam Cara Menghilangkannya Itu Harus Menggunakan Air Yang Suci Tidak Cukup Di Angin Angin Tidak Cukup Dijemur Tidak Cukup Dijemur Kalau Pada Hanafi Itu Kan Berpendapat Kalau Ketiga Sifat Ini Bisa Hilang Dengan Cara Dijemur Atau Dipanasi Di bawah Terima Tairi Atau Dipanasi Di api Misal Kalau Sekarang Ada Itu kan Baju Yang Dikerikan Menggunakan Kuat Misal Itu Kalau Abu Hanifa Asalkan Ketiga Sifat Ini Hilang Itu Bisa Suci Jadi Ini Nopon Itu Springbed Kena Ompol Jemur Air Ini Di bawah Terima Dari Ketiga Sifat Ini Hilang Itu Sudah Di Agak Uci Kalau Safiya Kan Belum Ketiga Sifat Ini Hilang Masih Perlu Paling Tidak Dikasih Air Dicucuri Air Kalau Hanafi Enggak Ketiga Sifat Sudah Hilang Sudah Dijemur Sudah Tapi Kalau Misal Kalian Beli Kasur Harganya Rp25 Juta Atau Rp45 Juta Lagi Seperti Larang Kokol Ini Dibari Tampai Rusak Sembur Sembur Selah Sembur Ternyata Sudah Tidak Bau Kalau Hanafi Suci Kalau Safiya Beneru Makanya Disini Diterangkan Palataki Bintari Walat Tidak Cukup Menghilangkan Itu Hingga Statusnya Menjadi Suci Kembali Itu Dengan Cara Dipataskan Dengan Api Atau Di Angin Angin Walhub Niyatu Adi Najis Ainiya Sekarang Najis Subniya Walhub Niyatu Tawi Najis Subniya Najis Subniya Itu Najis Ya Istilahnya Itu Sudah Tidak Ada Ketiga Sifat Tadi Sudah Tidak Bisa Di Indra Dilihat Ya Suci Dibau Ya Orang Amu Masih Besik Misal Dibilat Ya Orang Orang Rasa Rasa Najis Misal Ya Jadi Statusnya Hukum Ya Saja Masih Najis Jadi Misal Ya Ada Air Keci Air Keci Satu Tetes Tok Misal Tes Meskipun Satu Tetes Kalau Air Keci Kan Tetap Hukum Najis Terus Kalian Ngambil Tisu Bila Pakai Tisu Dilaplap Terus Sampai Kering Setelah Kering Dilihat Dilihat Yora Kayak Gak Ada Najis Ya Gak Mau Terus Kalian Iseng Dibilat Rasanya Ya Tetap Rasa Rasa Marmer Ini berarti Gak Najis Tiga Sifatnya Sudah Gak Ada Belum Belum Bisa Dikatakan Suci Tapi Berubah Status Dari Najis Aini Menjadi Najis Hukum Dari Yang Semula Ada Najis Ada Benda Najis Yaitu Air Bencik Hingga Menjadi Hukumnya Sajanya Statusnya Najis Tapi Belum Suci Wal Hukum Itu Taui Najis Hukum Itu Bisa Suci Dengan Apa Bidjar Ngilmai Kelawan Ngile Akib Bayu Alayah Ingatasi Hukum Jadi Najis Yang Sudah Ilang Ketiga Sifat Najis Tadi Itu Cukup Kalian Aliri Dengan Air Dengan Catatan Air Itu Harus Mampu Meratakan Area Yang Terkena Najis Terus Yang Kena Najis Ukurannya Misal Semeter Sampai Jukup Airnya Mau Jididok Misal Ya Kira-kira Air Itu Bisa Merata Keseluruh Area Yang Terkena Najis Walkal Biatu Walkal Biatu Utawi Najis Kang Boso Asu Walkal Biatu Utawi Najis Kang Boso Asu Atau Kalau Kita Bulu Belajar Safina Itu Kan Ada Najis Mukho Fafa Najis Mutawas Sito Dan Najis Mughol Aturi Yang Najis Kelas Berat Al Biatu Tidak Selainnya Anjing Tok Jadi Yang Punya Hukum Yang Sama Dengan Anjing Apa Itu Babi Atau Keturunan Dari Dua Hewat Tadi Misal Babi Kalau Anjing Berhubungan Bia Anak Tetap Najis Kepul Atau Dengan Hewat Yang Apa Itu Namanya Yang Halal Tetap Nanti Jadinya Najis Kepul Walkal Biatu Tau Najis Kang Boso Asu Bisa Suci Bi Resria Kelawan Basokal Gia Sada Kelawan Ting Pitu Nek Babi Kui Semua Imam Madak Sepakat Najis Mugul Ado Tapi Anjing Itu Kayak Imam Malik Tidak Menganggap Najis Tidak 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 Najis Tapi Tetap Dibasuk Ini Tetap Nek Nek Dilatane Dibasuk Kalau Kena Jilatane Kalau Imam Malik Kalau Imam Sapi Ya Orang Dijilat Disenggol Wai Kena In Lune Kena Gunt Dibasuk Langsung Otomatis Najis Mugul Kulantuk Kalau Imam Malik Tidak Najis Tapi Kalau Kena Dibasuk Asuh Ya Tetap Dibasuk Itu Salah Sisi Dibasuk Dengan Alas Sani Taab Budi Anud Anj Nanti Sabah Kelawan Dibasuk Dibasuk Kamputawi Salah Sisi Desa Bahan Mam Zujatun Iku Dicapur Bitu Robi Kelawan Lebuh Atau Wurikan Suci Nyuci Jadi Ini Karena Najis Kelas Berat Maka Cara Menyucikannya Juga Paling Repot Karena Harus Dibasuk Tujuh Kali Kemudian Di antara Ketujuh Basuan Tadi Ada Yang Dicampur Dicampur Dengan Debu Harus Debu Tidak Bisa Dengan Yang Lain Kasih di basuh sepisan tetap burung resih isi orno ilerih ngasih di basuh tinggi 10 lagi hilang najis berarti basuhan dari 1 sampai 10 itu dianggap baru 1 baham ya jadi membasuh sesuatu yang kena najis mula kemudian najis itu belum hilang dari bendanya itu belum dianggap 1 sampai kemudian sudah hilang di basuh sepisan isi orno, kedua isi orno ketiga isi orno, sampai ping itu lagi hilang, itu baru dianggap berapa kali? 1 kali berarti perlu ditambah 6 kali lagi baham ya jadi misal di basuh lagi ping telur, lagi hilang, berarti itu baru dianggap 1 resuman nah, kalau bisa nyambur dengan debunya jangan di basuhan yang ketujuh karena kalau basuhan ketujuh kalian perlu basuhan berikutnya perlu basuhan kedelapan untuk menghilangkan sisa-sisa debu yang menempel menempel jadi tidak bisa nyambur dengan debunya jangan di yang ketujuh ya mau yang kedua ketiga keempat atau sampai ke enam yang penting nanti yang ketujuh itu biar sekali ya menghilangkan sisa-sisa debu yang masih menempel dalam rangka mensucikan najis ketika airnya itu sedikit jangan sampai benda yang terkena najis itu yang mendatangi air saya kasih contoh tambah kaose kenang najis kaose kenang najis terus arah dicuci sampai terus ngambil air ditaruh ke eber setelah itu pakaiannya dimasukkan ke eber yang berisi itu pakaian kalian yang tetap najis air yang ada di eber jadi najis karena statusnya apa benda yang najis mendatangi air air statusnya didatangi beda kalau airnya banyak kayak misal di kali atau misal di olam yang besar airnya banyak makanya menunggu disitu sisal dicuci tidak menjadi najis airnya karena airnya tapi kalau airnya sedikit kedatangan sesuatu yang terkena najis airnya ikut jadi najis berarti saya benar berikut pakaian najis yang diparuh di eber baru air itu yang sudah datang baik ya jadi nyuci baju yang kena najis itu jangan pakaian yang mendatangi air tapi air yang mendatangi pakaian apalagi kalau airnya itu ditambahin kalau deterjen walau ya mis orang suci mensucikan statusnya eber diisi air terus dikasih nombok deterjen kan statusnya berubah suci tidak mensucikan terus lagi dimasukkan apa pakaian najis tapi yang untungnya sebelum dijemur pakaian tersebut dibilas selain itu suci itu gara-gara dibilas kayak kayak orang kalau dicuci dicuci kan dikasih air burung dikasih deterjen baru pakaiannya dibasukkan dan putar-putar untungnya terakhir itu di apa dibasuk kalau gak dibasuk ya statusnya najis ya gak bisa menjadi suci dengan cara dicuci seperti itu kalau caranya dibikin gak jadi suci tahap ya jadi kalau ngecuci kalau kepingin apa namanya tidak boros air seperti tadi jangan pakaian yang berdatai air tapi air yang berdatai bagus nahusnya kena najis terus sampai buka kerang wis dicur wuh langsung cuci asalkan air najasa yang menempel di bajunya hilang wis beres daripada yang ember air yang dikasih terjadi di kom lima jam tetap gak cuci selamanya tetap di hilang jadi suci nya itu karena di hilang jadi makanya disini diterangkan wah wahus tarotu murudul ma'i ingkana kolilah ada salah tabah ketika mensucikan najis airnya sedikit jangan sampai najis yang berdatangi air tapi harus air yang berdatangi najis itu salah hati ayah pas disuruh di sekolah di voilà Sampai jumpa.